cara menjadi wanita Kristen yang bijaksana menurut Alkitab nah pada kesempatan ini kata Alkitab ingin berbagi pengetahuan atau sekedar renungan ringan mengenai bagaimana cara menjadi wanita yang bijaksana namun sebelum itu mari kita simak terlebih dahulu tentang ayat Alkitab yang membahas tentang wanita bijaksana kata Alkitab tentang wanita bijaksana maksud dari wanita bijaksana mungkin berbeda antara orang satu dan orang lain namun pada dasarnya di dalam ayat emas Alkitab telah dijelaskan sedikit banyak mengenai apa sebenarnya wanita bijak itu berikut sejumlah ayat-ayat Alkitab tentang wanita bijak yang perlu kita ketahui anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia pulau suaminya memuji dia banyak wanita telah berbuat baik tetapi kau melebihi mereka semua amsal 31 ayat 28 sampai 29 seorang istri yang suka bertangkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan amsal 27 ayat 15 kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang amsal 31 ayat 30 sampai 31 perempuan yang bijak mendirikan rumahnya tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri amsal 14 ayat 1 istri yang cakep siapakah akan mendapatkannya ia lebih berharga daripada permata amsal 31 ayat 10 cara menjadi wanita Kristen yang bijaksana lalu sikap dan ciri-ciri apa saja yang dapat membuat wanita dikatakan memiliki sikap yang bijaksana berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan oleh seorang wanita untuk bersikap bijaksana bagaimana cara menjadi wanita Kristen yang bijaksana atau cantik secara batinnya ia dengan mengembangkan kecantikan batinnya sesuai dengan cara yang telah diajarkan di dalam Alkitab tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram 1 Petrus 3 ayat 4 mempunyai roh lemah lembut dan tentram adalah sumber kecantikan batinnya yang memancar dalam hati kecantikan fisik yang eksternal tidak menjamin terpancarnya kecantikan batinnya ada manusia batinnya ada manusia lahirnya manusia batinnya yang tersembunyi adalah kualitas hati yang tidak bisa dilihat secara langsung manusia lahirnya adalah bisa dilihat secara fisik seperti yang Rasul Paulus jelaskan bahwa di dalam diri seseorang terdapat dua dimensi sebab itu kami tidak tawar hati meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke sehari 2 Korintus 4 ayat 16 menjadi wanita atau istri yang cantik hatinya diibaratkan dengan mengenakan perhiasan batinnya yang tidak pernah binasa perhiasan batinnya ini dibandingkan dengan perhiasan lahirnya seperti emas atau mengenakan pakaian yang indah wanita Kristen yang bijak membelanjakan uang bukan karena tergoda dengan kemewahan dan mengabaikan biaya sekolah keperluan dapur dan kepentingan keluarga dikorbankan sebagai istri jangan menekan suami untuk beli barang mewah yang tidak dibutuhkan karena gengsi sebab bila besar pengeluaran daripada pendapatan ibarat lebih besar pasak daripada tiang bagaimana seseorang itu bisa menjadi manusia batinnya yang memiliki roh lemah lembut dan tentram manusia batinnya yang tersembunyi ini adalah pribadi baru yang telah diubah oleh roh kudus secara ketika mengalami kelahiran baru dalam kristus yesus barang siapa di dalam kristus adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu yang baru sudah datang seperti janji Allah bahwa dia akan memberikan kita hati yang baru dan roh yang baru dalam batin kita dan dia akan menjauhkan dari tubuh kita hati yang keras dan memberikan hati yang taat setelah diselamatkan oleh yesus kita memiliki hati dan roh yang baru serta mengenakan perhiasan yang tidak pernah binasa yang berasal dari roh lemah lembut jika yesus kristus sifatnya lemah lembut wanita kristen juga harus bersikap demikian lemah lembut bisa diartikan sebagai istri yang sabar tidak mendendam tidak cepat marah atau tidak mudah tersinggung karena dimarahi suami wanita yang rohnya tentram akan dapat mengasuh rumah tangganya dengan damai tidak suka ribut taat kepada suami bisa menguasai diri yang penting baginya adalah anak-anak bisa dirawat dengan baik dikasihi diperhatikan suaminya diperhatikan makanannya kesehatannya dan memikirkan Hai bagaimana suaminya betah di rumah setelah bekerja Hai demikian juga kamu Hai istri-istri tunduklah kepada suamimu supaya jika ada diantara mereka yang tidak taat kepada firman mereka juga tanpa pekatan dimenangkan oleh kelakuan istrinya jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2 maksud ayat ini dikaitkan dengan ayat tempat adalah dengan memiliki roh yang lemah lembut dan tentram seorang istri dari suami yang belum percaya atau tidak seiman pasti dengan rela tunduk kepada suaminya memiliki kelakuan yang murni dan akan menjadi kesaksian Injil yang lebih kuat daripada kesaksian secara verbal semata kecantikan hati berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang dikembangkan melalui hubungan yang dekat dengan Tuhan akan membuat istri-istri tetap menarik bagi suaminya meskipun kecantikan fisik menurun sepanjang tahun mari kita berdoa ya Tuhan terima kasih atas kuasa dan karyamu yang luar biasa dalam hidup kami terima kasih atas kebaikan dan berkatmu atas kami terima kasih bahwa Tuhan telah membawa harapan bahkan melalui masa-masa terberat menguatkan kami untuk tujuan Tuhan terima kasih atas cinta dan perhatian Tuhan yang sangat luar biasa terima kasih atas rahmat dan anugerahmu terima kasih bahwa Tuhan selalu bersama kami dan tidak pernah meninggalkan kami terima kasih atas pengorbananmu yang luar biasa sehingga kami dapat memiliki kebebasan dan kehidupan maafkan kami ketika kami tidak cukup berterima kasih untuk siapa Tuhan untuk semua yang Tuhan lakukan untuk semua yang telah Tuhan memberikan bantu kami untuk mengarahkan mata dan hati kami padamu lagi perbaharui semangat kami penuhi kami dengan kedamaian dan sukacitamu kami mencintaimu dan membutuhkanmu hari ini dan setiap hari kami memberi Tuhan pujian dan terima kasih karena hanya Tuhan yang layak dalam nama Yesus Kristus Amin Amin Amin